Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Hadi dalam sesi belajar SIG, belajar Sistem Informasi Geografis menggunakan QGIS. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan konversi dari raster ke vektor. Nah kali ini kita akan mengkaji akurasi ya. Kita akan melakukan uji akurasi. Jadi pada sesi sebelumnya saya mengatakan abaikan dulu soal akurasi karena kita akan mencoba melakukan proses bagaimana menguji hasil yang kita peroleh dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Nah mudah-mudahan Anda masih ingat peta tutupan lahan yang kita dapatkan menggunakan kelas ID adalah seperti ini. Jadi disini ada kelas ID 0, itu unclassified, 1, lake, 2, lake, dan sebagainya. Nah ini adalah peta menggunakan kelas ID. Kita sebelum melakukan uji akurasi, kita lakukan reklasifikasi terlebih dahulu menjadi kelas seperti ini. Jadi seperti yang kita lakukan sebelumnya menggunakan vektor di mana kita melakukan reklasifikasi peta vektor dengan formula seperti ini di field kalkulator. Nah sekarang kita akan melakukan klasifikasi. ini mengkelompokkan hasil citra dengan DN 1 dan DN 2 sebagai kelas nomor 1, yaitu air ya. Dan selanjutnya. Nah proses ini kita dapat gunakan di processing toolbox ya. Nah disini kita cari reklas. Kemudian ada beberapa pilihan untuk reklas ini. Kita akan gunakan reklas sebagai plugin atau addon dari grass. Disini kita punya langsung memiliki kelas distance. Kemudian kita bisa memasukkan filenya atau kita dapat meng-copy rule-nya ya. Rumusnya atau aturannya. Di mana DN 1 dan 2 akan dikelompokkan menjadi DN 1. 3 dan 4 menjadi DN 2. Dan selanjutnya di mana ini adalah atributnya. Kemudian kita akan simpan hasilnya di class distance dari kelas. Kita jalankan. Selesai. Kita bisa lihat disini di class distance-nya memiliki warna seperti ini ya. Kita akan ubah simbolnya menjadi single band pseudo color. Di mana nomor 1 itu adalah air. Nomor 2 adalah dance vegetation. Nomor 3 adalah sparse vegetation. Nomor 4 adalah settlements. Nomor 5 adalah industrial area. Selanjutnya bagaimana kita melakukan uji akurasi. Sarat dari uji akurasi itu adalah kita membandingkan peta hasil dengan kondisi di lapangan. Jadi apabila peta yang kita miliki ini tahun 2020 maka kita pergi ke lapangan atau kita bertanya kepada orang yang tahu tentang kondisi di titik tersebut. Kondisi tutupan lahannya seperti apa. Kemudian apabila kita melakukan klasifikasi untuk citra tahun misalnya 2000, kita tidak mungkin pergi ke lapangan ya untuk ke tahun 2000. Kita bukan seorang yang bisa menembus ruang waktu. Tidak mungkin melakukan itu yang kita dapat lakukan adalah mencari peta yang kita anggap benar ya. Atau apabila menggunakan Google Earth, kita dapat mencari berdasarkan peta historical image ya. Kalau misalnya kita cari Bandung. Kemudian kita dapat menampilkan citranya berdasarkan archive yang dimiliki oleh Google. Ini di sini ada tahun sampai 2000 lah seperti ini. Seperti apa. Dan ini kita dapat simpan sebagai tif. Nanti kita akan load atau kita tampilkan di QGIS. Nah kita akan lakukan untuk hal ini kita akan lakukan di sesi yang lain. Sebagai gambaran saja. Nah untuk ini kita akan tampilkan menggunakan service Google. Tapi service yang di sini umumnya menggunakan citra terakhir ya. Jadi nanti kita akan bandingkan apakah peta hasil klasifikasinya ini sesuai dengan kondisi yang kita anggap benar. Oke. Caranya melakukan uji akurasi itu adalah kita menggunakan plugin yang disebut dengan Akatama ya. Akurasi assessment of thematic maps. Silahkan Anda cari di menu plugin Akatama atau Anda gunakan kata kunci akurasi. Maka akan muncul empat pilihan. Kita gunakan modul yang ini. Saya tidak akan melakukan instalasi ulang. Apabila Anda komputer Anda belum terinstall silahkan diinstall. Oke. Ini adalah hari kelas. Kemudian kita panggil plugin Akatama. Nah. Di sini ada empat top. Tematik, sampling, classification, dan accuracy assessment. Yang pertama harus kita lakukan adalah memilih raster tematik yang akan kita evaluasi. Raster tematik yang ingin kita uji adalah re-class distance. Kemudian kita lakukan sampling. Sampling ini ada dua pilihan. Simple, random sampling, atau stratified. Nah untuk kasus ini kita akan memilih stratified random sampling. Di mana kelas sampling value-nya kita dapatkan dari setiap kelas ya. Kita punya kelas satu water di sini. Kemudian dense vegetation. Dan selanjutnya. Kemudian kita tetapkan jumlah sample. Supaya prosesnya berjalan cepat saya akan pilih 10 saja. Nah ini semakin banyak akan semakin baik ya. Total sample-nya adalah 50. Kemudian kita tentukan minimum distance seantara sampel ya. Supaya tidak terlalu dekat. Misalnya kita lihat dulu yang logis berapa ya. Kita ukur jaraknya dari sini ke sini 6 kilo. Oke. Misalnya kita pilih 250. Mungkin masih cukup masuk akal. kemudian di sini belum ada sampel. Kemudian kita generate random sampling. Kita pilih automatic random sheet. Kemudian generate the sampling. Kemudian kita simpan sebagai misalnya stratified random sampling. Save. setelah itu kita lanjut ke classification. Nah di sini kita pilih tadi ya file yang telah kita hasilkan. Kemudian ada pilihan 0 out of 50 samples classified. Jadi belum ada apa informasi tentang titik tersebut apakah sebagai vegetasi dan sebagainya. Nah ini kita lakukan dengan mengklik open the classification dialog. Di sini kita akan memilih reclass distance. Kemudian di sini adalah citra pembentuknya ya. Kita membuat klasifikasi dari citra ini. Kemudian yang terakhir adalah kita tampilkan Google Satellite untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Oke. secara visual seperti ini. Kemudian kita tetapkan set classification di sini. Klasifikasi pertamanya water kemudian warnanya biru kemudian temati kelasnya adalah air kemudian klasifikasi water nya dense vegetation kita pilih warnanya hijau tua terus ininya adalah nomor dua kemudian sparse vegetation nomor tiga kemudian settlements settlements dan industrial area oke nah jadi prinsipnya kita akan bergerak bergerak dari satu titik ke titik yang berikutnya disini ini adalah hasil klasifikasi yang menyatakan bahwa ini adalah industrial area kemudian kita lihat di Google ternyata ini bukan industrial area maka kita pilih ini adalah settlements oke kemudian akan otomatis bergerak ke titik berikutnya ini adalah sparse vegetation berdasarkan citranya ternyata disini adalah settlement tapi masuk ke dalam ini ya pekarangan ya kita bisa katakan ini sparse kemudian ini padi sparse kemudian industrial area ini memang industrial area kemudian settlements ini air proses ini dilakukan terus sampai semua point atau semua titik di set ya ini air kemudian ini settlements industrial area oke settlement nah ini adalah industrial area oke dense vegetation nah ini adalah kesalahan klasifikasi kita bisa lihat padi yang ada disini dan adalah padi yang mungkin sudah siap panen ya sehingga secara visual lebih pekat ya lebih tebal warna hijau sehingga diklasifikasikan sebagai dense vegetation padahal kondisinya kita memasukkan padi sebagai sparse vegetation ini ini adalah salah satu kekurangan dari metode klasifikasi secara spektral oke dense air nah ini kita dianggap sebagai tumbuhan dense tepian sungai kemudian ini adalah settlement sparse oke ini sparse air ini seharusnya adalah industrial area industrial area dianggap 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 Terima kasih 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 Terima kasih